Intro Selamat sore teman-teman penonton podcast aksi nyata Partai Perindo Kembali lagi bersama aku Fanny Imanir dalam episode podcast aksi nyata Partai Perindo sore hari ini Tapi sebelum kita mulai kembali aku mau mengingatkan salam khas podcast ini dulu Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia Dan teman-teman juga bisa menonton episode kali ini di beberapa platform lainnya Seperti Instagram, Twitter, Facebook, Youtube Partai Perindo, kemudian di RCTI+, Okezone, SinoNews.id, dan juga iNews.id serta website Partai Perindo Nah hari ini kita akan bahas tema yang tentunya menarik dan ini pasti pas ya untuk teman-teman usia muda, milenial maupun gen Z Yang tentunya akan berpartisipasi dalam pemilu tahun 2024 ini Sebagian besar dari teman-teman mungkin baru pertama kali ya ikut serta dalam Pesta Demokrasi Jadi stay tune karena kita akan bahas isu tersebut Pemanfaatan media sosial dalam meningkatkan partisipasi pemilih muda Aku hari ini ditemani oleh Bacalek DPR RI DAPIL DKI Jakarta 3 Partai Perindo Bapak Denny Barenz langsung saja kita sapa Selamat sore Pak Denny Sore Van Sehat? Uh, alhamdulillah Walaupun dengan situasi kayak gini ya gitu polusi terus kemudian batuk pilek Iya, jaga kesehatan tentunya Jaga kesehatan Oke, sembari menjaga kesehatan kira-kira kegiatan atau aktivitas hari-hari Pak Denny saat ini sebutnya lagi ngapain aja? Tentunya yang paling utama seperti biasanya saya ada usaha, ya saya kerjakan usaha Tapi juga karena saya sebagai Bacalek, ya saya persiapkan semuanya Mengenai ya tim pemenangan, pemetaan, ya dan lain sebagainya Turun ke lapangan, ya hampir tiap hari Ya, jadi ini bagi-bagi tugasnya dan hari ini benar-benar hari-hari yang paling sibuk Sampai dengan 2024? Yes Oke, oke Kalau misalnya tau sibuk kayak gitu kegiatannya banyak Pak Denny kenapa mau memutuskan untuk menjadi caleg? Menjadi caleg Itu adalah panggilan kali ya Gitu loh ya Karena di tengah-tengah kesibukan saya, saya juga sebagai warga negara yang baik Tentunya saya perhatikan gitu loh Masalah-masalah yang terjadi di dalam bangsa dan negara kita Ada banyak hal yang menurut saya kok kelihatannya Perlu diperbaiki? Perlu diperbaiki dan kelihatannya saya perlu masuk gitu loh Oke, masalah apa yang menurut Pak Denny sekarang jadi prioritas? Terutama untuk dapilnya Bapak Oke Kalau berbicara dapil saya sebenarnya ini adalah Berbicara dengan keseluruhan dapil dulu tentunya Saya menerima masalah yang paling utama di dalam bangsa kita ini adalah Masalah korupsi Aduh Jadi Jadi kalau masalah itu Saya pikir ini adalah masalah yang perlu segera diselesaikan oleh bangsa kita Tentunya gitu loh Ada banyak hal lain yang kita perlu perbaiki gitu loh Tetapi Kalau kita lihat gitu Dengan apa Kondisi bangsa negara kita Dengan keuangan negara kita Kalau saja Enggak ada korupsi Wow Keren 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 Bangsa kita bahas Tapi susah loh Pak Denny Maksudnya korupsi itu kayak semacam sudah kebiasaan yang mendarah daging gitu Terutama di kalangan politisi senior yang juga bicara Mengenai kebiasaan yang terjadi di politisi senior sebelumnya Dan itu jadi apa ya namanya permasalahan atau concern gitu terutama dari kalangan anak-anak muda Yang jadi lebih banyak skeptis gitu Pak Denny sama kinerja politikus di negara Indonesia Gimana caranya kita bisa mematahkan Pak Denny bisa mematahkan skeptisisme tersebut Thank you Fat Jadi tentu saja ketika kita melihat hal-hal yang Tanda kutip ya negatif di dalam bangsa kita Kita gak perlu skeptis dong Artinya Kalau bagi saya Saya melihat hal yang jelek itu ya Itu adalah saya yang harus turun gitu loh Ya artinya saya gak bisa ngomongin Oh pemerintah begini Apa ini kok terjadi begini Saya gak bisa ngomong begitu gitu loh Ya saya pikir ya kalau saya diberikan kesempatan Saya akan masuk membenahi dan Tentunya Apa yang menjadi hal-hal negatif itu ya harus diperbaiki Ya siapa lagi yang memperbaiki Kita nunggu orang lain Enggak Ya kita sendiri yang harus ambil bagian di dalam Setiap perjuangan atas bangsa dan negara gitu Karena Kalau saya berpikir Kalau mereka jelek Ya itu saya ada di dalamnya Ya artinya ya saya juga harus ambil bagian Bagaimana untuk memperbaiki hal-hal yang buruk Yang terjadi di dalam bangsa kita Sehingga Apa yang menjadi Cita-cita bangsa kita Ya rakyat adil dan makmur Damai, sejahtera, sentosa Itu akan terjadi Ya tentunya Ya kita gak hanya ngomong-ngomong di belakang Gak hanya ngomong-ngomong di luar Ayo masuk Dan saat ini saya sebagai bacalek Ya tentunya saya siap gitu loh Ambil bagian dalam pesta demokrasi ini Dan juga melawan apa ya Praktik-praktik kotor tersebut Dari dalam gitu ya Yes Yes Bahkan ketika kita ingin menjadi Calek pun Susah Kita juga tergiur Bukan tergiur gitu Ditawarkan gitu loh Serius? Orang-orang tertentu untuk begini Untuk begitu Untuk cara Jadi artinya Menghalalkan segala cara Untuk tujuan Saya masuk Ada yang pernah nawarin tadi Oh ya Off the record aja deh Oke 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 nanti ya Abis-abis pasirnya kita berhati Takutnya nanti akan ada Jadi isu sensitif Tapi berarti Pak Dini Sempat pernah mena Apa ditawarkan Ya apa ya namanya Bergabung atau turut serta Dalam praktik-praktik kotor itu Ya udah dimana Ya dan itu bukan Hal-hal yang menurut saya Masyarakat gak tau Masyarakat tau gitu loh Dan tanda kutip Kadang kalah gitu loh Permisif gini ya Ada bagian-bagian Dari masyarakat disitu Yang turut serta Yang turut serta Dan saya pikir Ya Kadang kalah ya Tadi kan Sudah disampaikan oleh Fani Ini sudah terjadi Ya bukan hanya setahun dua tahun Ya hampir setiap pemilu Gitu loh Cuma kan masalahnya apa Kalau kita sebagai umat beragama Kita mau tobat atau enggak Bener 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 Dan kita mau ngajakin orang juga Iya Atau enggak gitu ya Pak Iya gitu loh Nah kita bicara mengenai tadi ya Karena pemilih muda ini kan Jadi salah satu bagian Yang cukup kritis Begitu Pak Dini Dan kebanyakan sih memang Kalau saya lihatnya Karena interaksinya Banyak terbentuk di media sosial Mereka mengkritik Kemudian juga Memberikan masukan tentu Untuk para calon politikus Dan juga politikus Yang sudah hadir saat ini Lewat media sosial Kalau Pak Dini sendiri Bagaimana caranya Memanfaatkan media sosial tersebut Terutama untuk menggaet Minat para pemilih muda Iya Kita melihat ya Bahwa Tahun 2024 Berdasarkan hasil survei Itu kurang lebih 60% Milenial Dan Gen Z Yang akan memilih Jadi atas dasar ini Ya kita lihat sekarang gitu loh Mungkin 99% Semua milenial Semua Gen Z Semua mereka terkonek Dengan yang namanya Medsos Ya dan kita lihat gitu loh Sebenarnya mereka itu Anak-anak muda ini adalah Anak-anak yang super kreatif Ya kalau kita bilang Mereka itu adalah tiang bangsa Mereka itu adalah Masa depan bangsa kita ini Dan tentunya kita gak bisa Biarkan mereka Dengan yang tadi Skeptis Apatis gitu loh Yang hal-hal yang menurut Apa Kita adalah negatif Yang kadang-kala Mereka sendiri gak mau Gak peduli gitu loh Atas bangsa ini Padahal pemilu itu adalah Bagian terpenting Dari bangsa ini Ya atau Maju atau tidaknya itu Ya tergantung dari Pemilu ini Ya pemilu dimana Siapa yang kita pilih Ya orang-orang yang kita pilih itu Itu nantinya mereka Yang akan menjadi Apa ya Mereka itu yang akan Menentukan Menentukan bangsa Jalannya Bangsa dan negara ini Ya walaupun kadang-kala Kita tahu juga ya Bahwa mereka juga kan Ada koridor-koridor hukum gitu loh Tapi kita bisa lihat gitu loh Bahwa segala sesuatu Bisa terjadi Kalau saja Kita salah pilih Oke Jadi sebelum kita salah pilih Atau sebelum kita Membiarkan orang lain Salah pilih Kita dulu nih yang sudah tahu Informasinya Kita yang sudah lebih pintar Untuk mencerta dalam Pesta demokrasi tersebut Betul Oke Tapi kan kalau misalnya Kita bicara mengenai media sosial Begitu Banyak yang namanya Misinformasi lah Terus kemudian Hoax Atau yang kecil-kecil Kayak perdebatan Yang sebenarnya Tidak substansial gitu Terutama terkait Dengan hal yang benar Untuk politik Gimana Pak Denny memberikan Influence tersebut Dengan cara yang benar Dan juga bertujuan Untuk yang benar Untuk Para pemilu muda Oke Van Karena saya baca Alek Dan saya melihat Apa Bahwa Pemilu Yang akan datang Akan di Apa Akan dibanjiri Oleh para pemilih Dari Melinel Dan Genzi Dan saya melihat Mereka itu adalah Potensial Saya yang tadinya Mohon maaf Gitu loh Saya tidak terlalu Peduli Sama medsos Paling sekali-kali Melihat TikTok Instagram Facebook Pengen Berhubungan Pengen update Aja Atau pengen berhubungan Dengan teman-teman Yang lain Yang sudah lama Tidak ketemu Tadinya begitu Tapi pada akhirnya Saya bilang Kenapa tidak Kenapa tidak Saya gunakan ini Untuk Katakanlah Saya memberikan Informasi Informasi penting Kepada Para milenial Ya Mungkin Mungkin Ya tanda kutip Saya yang paling banyak Ikuti medsos saat ini Ya Mungkin ya Saya baca like Yang paling banyak Ikut medsos Ya Karena hampir di semua Kurang lebih ada Tujuh atau delapan medsos Ya Aku medsos apa aja pak Denny barens Pokoknya Denny barens ya Cari di tiktok Instagram Facebook Youtube Kemudian Apa Snack video Aku baru tahu Ada Ada Trits Ya ada Trits Kemudian Twitter Gitu loh Jadi semua Ya saya Begitu saya buat Konten Ya Saya share Ke semua Apa medsos tersebut Dan Tentunya ini adalah Hal yang sangat penting Kita memberikan Pelajaran-pelajaran Yang positif Kepada Adik-adik kita Ya adik-adik Kita kan bedanya Masih Kita memberikan Apa Informasi-informasi Bagaimana kita Sebagai Milenial Atau Bagaimana kita Sebagai anak muda Kita harus bisa Memilah-milah Ya Harus bisa menjadi Milenial Yang bijaksana Ya Dalam Mengkonsumsi Medsos Yang saat ini Menur saya Kacamata saya Banyak yang Berantakan Ya Walaupun banyak Juga yang positifnya Gitu loh Jadi Milenial saat ini Ya penting gitu loh Untuk bertindak Bijaksana Artinya ada hal Tentunya sekarang Udah gak bisa Ditutup-tutupin lagi Ya Berita-berita Apalagi kayak saya Gitu loh Ya saya masuk Di Instagram Kurang lebih ada Sekitar 150 WA group Gitu loh Kenapa Saya perlu update Walaupun gak saya baca semua Gitu loh Tapi setiap konten saya pun Saya kirim gitu loh Ke Apa Whatsapp tersebut Dan konten-konten yang saya buat Adalah konten-konten yang positif Saya tidak pernah Mendiskreditkan Pemerintah Malah saya Black campaign Apalagi Menjelekkan Apa Bahkan orang yang sekalipun Udah jelek Gitu loh Ya saya gak mau Tujukan itu Kenapa Karena saya ingin Anak-anak muda sekarang Mereka tahu gitu loh Hal yang penting adalah Bagaimana mereka sekarang Mempersiapkan diri mereka Agar mereka pada Masanya mereka yang akan datang Atau insya Allah mereka Terpilih sebagai pemimpin Mereka gak jadi seperti itu Ya jadi bagaimana menanggulangi Atau tindakan presentif Untuk hoax gitu loh Bagaimana Apa Kita memikirkan Saudara-saudara kita Yang membutuhkan Katakanlah bantuan Pertolongan Ya kurang lebih Udah ada sekitar seratusan lebih lah Ya konten saya gitu loh Di Medsos Medsos Dan sebenarnya saya juga Memulai dari awal loh Ya Medsosnya Uh gak langsung begitu Oke Nah berarti Jadi gini Kalau misalnya kita mau komparasi Pak Deni kan juga Tadinya berteman dengan Teman-teman seangkatan Misalnya ya gitu Uh tadinya kan untuk Reunion nih Iya Medsos Terus kemudian sekarang jadi turun serta Dan banyak berinteraksi dengan Teman-teman dari Adik-adik C Jadi generasi Median yang sama gen So muda Ada perbedaan gak sih Pak Deni gitu Dengan Gaya bermedia sosial Generasi X Generasi Y gitu Y itu milenial sih Dengan anak-anak Generasi milenial bawah Dan juga gen Z Iya Uh ya Tentunya kan kita Tentunya kan kita Istilahnya kita belajar Gitu loh Ya Yang mereka pikirkan Yang mereka inginkan Ya kita juga belajar gitu loh Mereka itu cara berinteraksi Antara mereka itu Bagaimana gitu loh Gak gampang Ya Tapi gak susah juga Kalau kita mau belajar Karena Saya kan ada anak juga gitu loh Saya sering discuss gitu loh Di rumah Anak saya Eh Brandon Namanya Brandon Brandon Ini kira-kira bagaimana Ini gini Ya untuk pendekatannya bagaimana Ya Saya pernah gitu loh tanya Bagaimana menurut kamu Mengenai politik saat ini Wah anak-anak muda Mana peduli mengenai politik Bayangkan Ya ada pemikiran seperti itu gitu loh Makanya saya juga Di dalam konten saya Saya juga memberikan konten Apa Pendidikan ya Mengenai politik Apa itu arti politik sebenarnya gitu loh Bagaimana kita sebagai Warga negara Indonesia yang baik Harus ikut serta Di dalam berpolitik itu sendiri gitu loh Artinya Kita gak bisa tinggal diam gitu loh Kita gak bisa bilang Ah bodo amat itu urusan lu Nanti yang jadi pemimpin ini Bodo amat gitu loh Gue gak mau tau Yang penting gue sekolah Yang penting gue kerja Yang penting gue cari uang Yang penting gue punya bergaul Yang penting gue happy gitu loh Gak bisa seperti itu juga gitu loh Karena Suka atau tidak suka Sadar atau tidak sadar Seluruh aspek Yang ada di dalam bangsa Dengan Bangsa dan negara kita ini Terhubung dengan politik Tidak ada yang tidak terhubung dengan politik Ya pembuat kebijakan Semuanya berhubungan dengan politik Jadi sayang gitu loh Kalau pemuda gak tau gitu loh Masalah politik Jadi paling tidak Kita berikan mereka Satu pendidikan-pendidikan Di dalam konten-konten kita Bagaimana mereka harus mengerti Ya mungkin gak terlalu banyak gitu loh Tapi mereka harus paham gitu loh Apa sebenarnya politik Kenapa mereka harus ikut serta Di dalam politik tersebut Khusususnya untuk pemilu Yang saat ini mereka harus menggunakan hak Mereka ya sebagai pemilih Ya sehingga mereka juga tau Dan sekarang kan kita bisa lihat juga Ya informasi-informasi penting Di dalam internet Kita bisa lihat Rekam jejak Dari calon politik Dari calon-calon legislatif Yang sedang saat ini Sedang ikut ambil bagian Nah mereka pinter Kalau yang itu mereka pinter Mereka bisa cek Ini siapa gitu loh Kepo soalnya Pak Denny Adik-adik gue pinter lah Kepo Terus Retizen Indonesia ini nomor satu Di urusan paling kepo Jadi biasanya rekam jejak Atau rahasia tuh Kadang-kadang suka gak bisa kita Kita gak tau Atau kita udah lupa gitu Pada posting ini Mereka dapat aja Betul Betul Kita malah ketinggalan sih Kalau yang gitu-gitu Tapi gini Pak Denny Berarti secara Apa ya namanya Kalau tadi yang saya tangkap gitu ya Yang aku tangkap Your son is your biggest influence Dalam memberikan Apa ya namanya Konten di media sosial Atau sharing di media sosial Seperti itu Tanggapan Brandon gitu Pak Denny maju sebagai calon legislator Gimana? Sekarang Sorry Jadi berdubong Wah dia apa ya Dia support banget gitu Dia support banget Dia ngeliat bahwa Apa Dia Kan saya kan gak terlalu paham lah Ya untuk bagaimana cara Memasukkan file Atau upload file gitu Bagaimana cara Apa Kamera taruhnya gimana gitu Ya Shooting sendiri Kecil-kecilan Dan dibantuin sama Brandon Iya Team tanknya pada ini Brandon Iya Berarti kan anak muda Salah satunya juga bisa berpartisipasi Dalam pesta demokrasi Iya Ditunjukkan sama putra dari Pak Denny Iya Oke oke nice Pak Denny aku masuk lagi ke Apa ya namanya Arah atau ranah dapil Bapak Begitu Kekait dengan Iya Ini kita Kalau yang aku denger sih Koreksinya aku kalau aku salah Iya Ranah Bapak kan Sorry Dapil 3 ini Katanya dapil beraka Saingannya Saingannya tetap Buranget gitu Iya Dan salah satu yang cukup panas gitu Pergerakannya ketika politik 2019 Atau pesta demokrasi 2019 Iya Waktu itu berhubungan sama Politik revitas Terus kemudian Black campaign yang berhubungan sama Sarah Begitu Menurut Pak Denny Apakah tahun ini Ada kemungkinan atau potensi ke arah situ lagi Dan kalau kita pengen meminimalisir Gimana caranya Oke Van Banyak yang ngomong begitu loh Dapil DKI 3 Dapil nerak Cuma kan Apa ya Saya sudah Dilatih lah Ya Diproses lah Di dalam Kehidupan saya ini Bahwa memang segala sesuatu Gak ada yang mudah Gitu loh Ya tentunya semua harus penuh dengan perjuangan Berat atau tidaknya tergantung kita Kita mau atau tidak gitu loh Berjuang untuk Suara kita terpilih Atau kita menjadi Orang yang dipilih gitu loh Nantinya gitu Dan saya melihat Hal ini Sorry ya Saya ngomong lagi nih Sebagai orang yang beragama Iya Iya Sebagai orang yang beragama Ya saya hanya bisa Berjuang Berusaha Semampu saya Dan tentunya Berdoa Ya Keputusan terakhir Ya nanti kita lihat Ya Yang maha kuasa tentunya Gitu loh Tapi saya tidak akan menyerah Sebelum saya bertarung Sebelum saya berperang Sebelum saya melakukan Usaha-usaha yang terbaik saya Dan saya melihat Ketika keduanya ini Antara usaha Dan doa Kita lakukan dengan Konsen Dengan serius Dengan fokus Saya lihat loh Kok tiba-tiba ada aja Yang bilang Pak Deni Ada yang bilang Om Deni Ada yang bilang Kak Deni Saya mau bantu ya Gitu loh Jadi tim pemenangan Eh thank you Berarti Dimudah Ada kemudian-kemudian kecil Yang bonggung kita bersyukur Iya Bantuan banyak orang Iya Soalnya ada pemata bilang Pak Deni Kalau itu mudah Berarti itu bukan Jalan yang benar Betul Kok pinter sih Kebanyakan nonton film Pak Belajarnya banyak yang dapat Dari film Siap Oke Mungkin terakhir Pak Deni Sebelum kita menutup Episode kali ini Tips mungkin Untuk para Anak-anak muda Milenial dan juga Untuk sama-sama Kita berpartisipasi Dalam pesta demokrasi Dan Kalau misalnya Sesuai dengan Atau tujuannya sama Begitu Pilih Pak Deni Sebagai calon legislator Atau legislator Amin Thank you Van Mau gak Bapak Ada disini kameranya Oke Adik-adik pemuda Ya Saya melihat ini adalah Salah satu kesempatan Bagi adik-adik Ya Untuk bisa Ikut serta Di dalam Pemilu tahun 2024 Ada banyak hal Yang kalian bisa buat Ya Tentunya kalian Anak-anak pinter lah ya Mengerti Mengenai medsos Tau gitu loh Bagaimana caranya Memilih dengan tepat Ya Bukan hanya bisa medsos Untuk chatting-chatting Tau gitu loh Ya Jadi Saya Sangat Menghimbau kepada adik-adik Ayo Mari Ya kita ikut serta Ya Pemilihan ini adalah Pesta demokrasi Yang Hanya dapat dilakukan 5 tahun sekali Jadi sayang loh Kalau gak ikut Ya Tapi tentunya Adik-adik Sebagai Adik-adik yang bijak Ya Harus bisa Memilih Mana orang-orang yang tepat Untuk memimpin bangsa ini Agar terwujud Cita-cita bangsa ini Menjadi bangsa Yang Adil Makmur Sejahtera Damai Ya Sehingga Ketika kita berada Di dalam bangsa ini Kita bisa menjadi Satu hal yang Bermanfaat Ya Di dalam kehidupan Berbangsa Dan negara Bermanfaat Salah satunya Kita bisa dilakukan Dengan Ikut serta Begitu Apa namanya Jari Jari Manis Yang pakai Ada tintanya Dijari Konten medsos Keren loh Keren Di tempat-tempat Tertentu Gratis Tapi jangan Kalau ini Ketika Pesta demokrasi Pas kita masuk Gratis juga Terus jadi Konten medsos Baik-baik Terima kasih Terima kasih banyak Sebelumnya Atas Terima kasih Berdabung Dalam episode kali ini Sekarang masih ada Kesempatan lainnya Kita ngobrol-ngobrol lagi Amin Amin Nah Teman-teman Podcast Aksi Nyata Berkata dengan Partai Perindo Kampen Aksi Nyata Dari Kamu Untuk Indonesia ini Juga relate banget Dengan movement Yang dijalankan oleh Partai Perindo Yakni produktif Solutif Modern Bersih Berintegritas Dan juga tentunya Peduli dan turun tangan Untuk Indonesia Sejahtera Nah Teman-teman juga bisa Mendaftar Sebagai anggota Partai Perindo Dengan mengunjungi website www.partaiperindo.com Atau Klik bit.ly Slash Member Partai Perindo Dan jangan lupa juga Download aplikasi Partai Perindo Di App Store Play Store Atau Scan Barcode Di sini Baik Terima kasih banyak sekali lagi Sama-sama Atas insightnya Dalam episode kali ini Sehat selalu Iya Sama-sama Bunuh kesehatan Bunuh kesehatan Yang utama Untuk bisa Menyukseskan jalan Menuju Legislator Setuju Amin Terima kasih juga Untuk Partai Perindo Yang selalu bergerak Dengan aksi nyata Semoga Partai Perindo Semakin sukses Dan maju terus Untuk Indonesia Sejahtera Akhir kata Saya Fanny Maniat Salam aksi nyata Dari kamu Untuk Indonesia Kita ketemu lagi Di episode selanjutnya Bye-bye Marilah seluruh Rakyat Indonesia Aratkan pandanganmu Ke depan Raihlah mimpimu Bagi Nusa Bangsa Satukan Untuk masa depan Pantah Menyerah Itulah Pedomanmu Tentaskan kemiskinan Cita-cita Tentaskan kemiskinan Tentaskan kemiskinan Cita-cita Tentaskan kemiskinan Maju Sejahtera Tujuanku Nyalakan Api Semangat Berjuangan Dengan Gemak Nyatakan Persatuan Oleh Erindo Oleh Erindo Jayalah Indonesia Es algum Pel Oleh Terima kasih telah menonton!